Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Berencana untuk mengunjungi kota Cirebon dalam waktu dekat? Ya, kota Cirebon yang terkenal dengan kota udang dan kota salah satu wali tersebut memiliki banyak tempat menarik yang rugi bila tidak dikunjungi. Banyak tempat unik dan bersejarah yang terdapat di sana. Salah satu tempat wisata itu bernama wisata Kanoman. Tempat ini dapat dikatakan unik karena tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selain karena keunikannya, tempat ini juga memiliki nilai sejarah yang mendalam. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berwisata bersama keluarga, teman maupun rekan kerja Anda. Berwisata sambil mempelajari sejarahnya tentu merupakan nilai tambah bagi liburan Anda bukan? Selain karena tempat wisatanya yang unik dan bersejarah, lingkungan kota Cirebon juga masih adem dan sejuk. Menyusuri Sejarah Keraton Kanoman Cirebon Pada zaman dahulu, keraton digunakan sebagai tempat tinggal para raja. Keraton Kanoman Cirebon sendiri didirikan pada tahun 1679 Masehi oleh Sultan Anom I yang bernama Pangeran Muhammad Badruddin yang merupakan keturunan ketujuh dari Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman Cirebon ini sendiri adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Mayoritas desain dari bangunan keraton ini didominasi oleh warna putih dan hampir seperti masjid, karena kota Cirebon sendiri masih sangat kental budaya Islamnya. Keraton Kanoman merupakan salah satu dari kawasan yang sangat luas. Salah satu bangunannya merupakan bangunan yang sangat luas adalah bangsal Witana, yang luasnya hampir lima kali lapangan sepak bola. Hal yang unik dari bangsal ini adalah ornamen-ornamen asal Tiongkok berupa piring-piring porselen yang menghiasi hampir semua dinding bangunan di keraton ini. Pengunjung akan disajikan dengan keunikan struktur bangunan di sini. Setelah memasuki gerbang awal, pengunjung akan melewati patung berbentuk naga di depan sebelum masuk ke halaman keraton. Selain itu, pengunjung akan langsung menemukan keseluruhan kompleks keraton yang terbagi atas bagian depan, halaman depan, halaman pertama, kedua, hingga ketiga. 7 Sumur di Keraton Kanoman Setelah puas melihat arsitektur bangunan, selanjutnya pengunjung akan memulai 7 sumur yang memiliki mitos pada zamannya. Di antara ketujuh sumur tersebut, ada dua sumur yang hanya bisa disaksikan oleh pengunjung pada saat-saat tertentu saja, seperti pada hari Maulid Nabi. Di antara ketujuh sumur-sumur tersebut dipercaya memiliki fungsinya masing-masing. Air dari sumur-sumur tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan penyakit. Yang menarik adalah sumur penganten. Sumur ini telah ada sejak zaman Wali Songo. Konon katanya sumur ini dipercaya dapat mempermudah kaum wanita agar mendapatkan jodohnya dengan mandi di sini. Saat ini pengunjung keraton Kanoman boleh mengambil airnya dan membasuhnya di muka agar mendapatkan jodoh, lho Trippers. Museum Senjata di Keraton Kanoman Selain bangunan-bangunan yang unik dan bersejarah, salah satu point of interest lainnya di keraton Kanoman Cirebon ini, pengunjung dapat melihat kumpulan senjata di Museum Senjata. Di sini pengunjung dapat melihat-lihat alat perang pada zaman Belanda, yang meliputi alat-alat peperangan peninggalan kerajaan keraton yang pertama. Akan ada pemandu juga yang akan menjelaskan kegunaan dari alat-alat senjata yang dipajang tersebut, jadi pengunjung akan mengetahui informasi tentangnya, kapan lagi berwisata sambil menambah wawasan kan? Kereta Kencana yang terinspirasi oleh Nabi Muhammad Di dalam keraton Kanoman Cirebon sendiri dapat ditemukan kereta kuda yang sangat unik dan memiliki arti penting. Kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi dengan menggunakan bahan yang berasal dari kayu sawo. Kereta kuda tersebut diberi nama Paksi Bagaliman, yang menyimbolkan kendaraan yang Nabi Muhammad pada saat Isro dan Mi'roj, yaitu kendaraan Burok. Kereta ini memiliki bentuk gabungan dari tiga hewan yang memiliki tiga kekuatan, yaitu udara, darat, dan laut. Itulah beberapa informasi yang perlu Anda ketahui mengenai keraton Kanoman Cirebon. Bagi Anda yang mengunjungi kota Cirebon, jangan lupa untuk mengunjungi wisata unik, bersejarah, dan pastinya murah meriah ini ya, untuk meningkatkan pengetahuan Anda pastinya. Anda dapat mengunjunginya di salah-salah waktu libur Anda ataupun waktu luang Anda. Terima kasih telah menonton!